Barangkali kita sekarang lanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Saudara Ragil tentang burung air ini. Silahkan waktunya, kalau bisa 10 menit lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni, Pak Pram, seluruh panitia, atas waktu yang diberikan. Selamat pagi semua peserta, dan termasuk sukarelawan kegiatan Asian Waterbird Census atau AWC di Indonesia. Jadi, saya berusaha mengedepankan peran sukarelawan dalam kegiatan sains warga penghitungan burung air ini. Dan juga tidak lupa, terima kasih pada Pak Yus, selaku koordinator nasional yang sebenarnya memang lebih sangat pantas untuk membicara tentang tema ini. Saya selaku koordinator pelaksana kegiatan Asian Waterbird Census ingin menyampaikan kegiatan yang lebih menekankan pada sebuah program. Yang itu berusaha kita arahkan menjadi sebuah gerakan. Nah, giatan Asian Waterbird Census ini apa? Jadi, bagi yang belum familiar atau belum pernah mengikuti informasinya ataupun mengikuti kegiatannya, jadi ada kelompok-kelompok burung air atau burung yang bergantung kehidupannya pada lahan basah. Nah, ini gambar-gambar contoh perkelompoknya bisa dilihat seperti ini. Tidak semua spesies yang ada pada gambar ini. Dan kegiatan AWC ini melakukan pemantauan atau penghitungan secara tahunan pada bulan Januari yang mempertimbangkan waktu migrasi burung. Nah, basis kegiatan ini adalah sukarelawan dan kegiatan ini juga ditujukan atau dimaksudkan untuk upaya penyadar tahuan baik pada waterbird-nya atau burung airnya dan juga habitatnya yaitu lahan basah. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1980-an dan kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk pada beberapa waktu terakhir juga setelah ada SK Kemitraan Nasional meskipun saat ini sedang dipending untuk proses perubahannya kami melaksanakan ini secara bersama-sama. Nah, Pak Pram juga menyampaikan mengenai citizen science secara konsep dan kami mencoba menjelaskan citizen science secara konsep dan juga mekanisme dari yang dilaksanakan kegiatan AWC. Jadi, intinya adalah partisipasi publik dalam kegiatan riset ilmiah. Nah, kegiatan riset ilmiah ini tentunya punya kriteria. Nah, kriterianya seperti apa ya? Selalu mengedepankan sisi-sisi saintifik. Nah, dari proses kegiatan... Nah, dari kegiatan Asian Waterbots ini, sisi saintifik itu dilakukan juga dengan proses verifikasi. Jadi, data yang dikumpulkan oleh partisipan atau kontributor sukarelawan tersebut dikirimkan kepada nasional koordinator, kemudian dikirimkan lagi untuk diverifikasi dan dikumpulkan secara global baik dari Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika dan pada akhirnya menjadi sebuah dokumen WPA atau Waterbird Population Estimates. Nah, dokumen ini sebagai pertimbangan baik dalam pengelolaan lokasi tertentu baik nasional maupun secara global. Misalnya, ini digunakan untuk menentukan pertimbangan penentuan kriteria situs Ramsar atau situs lahan basah penting. Seperti itu. Dan pada tingkat nasional pun diharapkan sebenarnya juga bagai pertimbangan selain status pelindungan spesiesnya juga lokasi-lokasi penting lahan basah di Indonesia dalam pengelolaannya. Ini nanti akan dibagikan pada perserta dan pada prinsipnya bahwa dari burung air secara global, burung air ini jumlahnya sekitar 17% dari spesies dan di Indonesia ada 198 dan di antaranya sekitar 80 jenis dikategorikan sebagai migran. Nah, meskipun jenis burung pantai pun ada yang dikategorikan sebagai burung air juga. Nah, ini definisi-definisi atau pengelompokan ini pun sangat tergantung dengan konsensus atau rujukan referensi yang kita... Nah, kami ingin menyampaikan semacam gambaran bagaimana verifikasi ini berlangsung. Jadi, data formulir yang dikirim pada peserta kemudian diisi setelah melakukan pengamatan dikembalikan lagi kepada panitia kemudian kepada panitia diolah lagi, ditabulasikan lagi dengan format seperti yang tertampil pada layar kemudian, mohon maaf, sebelumnya pada saat pada kondisi ini dilakukan verifikasi pula kepada peserta ditanyakan misalnya jumlah tertentu yang itu tanda kutip misalnya unik atau misalnya kok tidak pernah ditemukan Nah, seperti itu ada proses verifikasi adakah fotonya, adakah jumlah yang lebih dan sebagai bukti-bukti lainnya Nah, kemudian proses verifikasi juga dilakukan secara website itu ya mekanisme sistem website di website International Waterbird Census meskipun banyak admin yang bisa mengaksesnya untuk proses input dan juga dilakukan beberapa tahap seperti validasi misalnya ini ada spesies yang tidak tepat dari sisi penamaan, dari sisi apa, begitu kemudian ada juga setelah selanjutnya ketika itu tidak tepat misalnya kodiennya, misalnya nama spesiesnya harus sesuai dengan sistem akan dilakukan verifikasi ada juga verifikasi dalam hal terkait penghitungan ganda di situ misalnya di penghitungan di Warner Joe misalnya oh ini ada yang jumlahnya karena di lokasi yang sama bisa jadi kegiatan ini dihitung oleh dua orang atau dua kelompok dan dilaporkan semuanya nah, supaya tidak terjadi double counting sehingga di dalam mekanisme yang dijalankan adalah memilih spesies yang lebih jumlahnya yang lebih besar karena tidak bisa dikatakan ketika dua pengamatan, dua formulir menyampaikan jumlah yang berbeda itu dijumlahkan itu dari sisi keakuratan akan kami menganggap lebih akurat jumlah yang terbesar bisa jadi karena individu yang sama bisa terhitung dua kali kemudian ada juga yang outlier atau pencilan bahasanya oh ini terlalu besar ketemu di sini jumlahnya tidak pernah nah, seperti itu proses-proses verifikasi kemudian ditampilkan secara global diakumulasi secara global dalam data tersebut dan akhirnya menjadi sebuah gambaran distribusi kegiatan sensus burung air kalau kita melihat dari sini bahwa salah satu kendala di Indonesia adalah lokasi-lokasi yang tersensus itu belum secara menyeluruh masih ada gap atau kesenjangan di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah ataupun timur seperti kita lihat di sini Kalimantan, Papua, Sulawesi dan seterusnya ini masih cukup sedikit jadi kadangkala hasil sensus ini lebih menggambarkan pada sebaran pengamat belum cukup menggambarkan distribusi atau kelimpahan populasi di Indonesia khususnya nah, seperti itu kendalanya sehingga proses mengajak merekrut partisipan sukarelawan ini menjadi satu hal yang menjadi fokus kami dan saya memang bukan seorang murni ornitologis begitu ya dan saya lebih dari dulu manajemen hutan kemudian di pengelolaan lingkungan studinya S2 dan lebih menyeroti tentang sukarelawannya dan bagaimana ini semoga juga bisa bermanfaat untuk program sains warga di Indonesia ini dari riset kami di 2010 yang alhamdulillah sudah selesai dan beberapa sudah saya sampaikan informasinya ada kecenderungan karakteristik dari sukarelawan kegiatan Asian Waterbird Sensus dan mungkin bila kita menilik lagi kegiatan program sains warga yang lainnya barangkali bisa menjadi refleksi jadi usianya muda dominasinya laki-laki sebenarnya meskipun tidak terlalu berbeda jauh dan berpergantikan berpendidikan tinggi baik mahasiswa maupun akademisi dan seperti tadi di dominasi dari wilayah Indonesia bagian Barat nah ini yang OPR yang cukup penting karena kegiatan AWC ini seringkali hanya diikuti satu atau dua kali oleh kontributor nah ini setelah misalnya lulus dia tidak bergabung lagi di kelompok mahasiswa umumnya biologi begitu atau yang relevan konservasi dan sebagainya tidak mengikuti lagi nah ini menjadi PR nah ada kendala-kendala yang yang dihadapi juga oleh sukarelawan pada slide selanjutnya akan saya sampaikan dua hal yang terbawah dan partisipasi kegiatan ini dalam 5-6 tahun terakhir Alhamdulillah meningkat dari sisi jumlah sukarelawan pun jumlah yang tersensus meskipun ada kisaran jenis-jenis yang tersensus pada kegiatan AWC tidak dapat dijangkau semuanya dijumpai ini kendalanya dari hasil itu di kami bahwa identifikasi jenis dan teknik penghitungan ini adalah kendala yang paling dihadapi dianggap paling dihadapi oleh sukarelawan sehingga sangat-sangat senang menyambut baik ketika ada panitia pada edisi anakan dari kegiatan diskusi seri 2 ini juga menekankan untuk peningkatan kapasitas ini karena ini ya memang begitulah adanya valid termasuk masalah waktu ketika Januari air pasang tinggi hujan musim hujan dan sebagainya dan juga peralatan optik yang relatif memang lebih mahal dan sebagainya dan juga transportasi jarak karena umumnya lokasi yang disukai burung-burung liar itu adalah lokasi yang tidak terganggu oleh kehadiran manusia sehingga pun kadang sulit untuk dijangkau dan buku panduan ini saat ini tidak terlalu menjadi banyak kendala karena juga banyak bisa disiasati dengan baik itu aplikasi baik itu file-file PDF nah ini salah satu contohnya ketika kita menghadapi kendala identifikasi dan penghitungan bagi yang tidak familiar ini akan membingungkan di lapangan ini ada jumlahnya berapa bagaimana menghitungnya jenisnya ada berapa nah seperti ini memang kondisi karena spesies burung air terutama burung pantai yang akan disampaikan oleh mas Iwan itu umumnya memiliki kesamaan morfologi baik pada jenis antarjenis baik pada kondisi ini dewasa ataupun ini masih muda begitu nah seperti ini salah satu gambarannya bisa dilakukan penghitungan dengan sistem blocking nah hal ini juga perlu menjadi perhatian tentang penghitungan teknik penghitungan yang mungkin tidak banyak tidak semua orang menguasainya seperti jenis seperti ini nah tadi seperti kalau bagi yang tidak familiar mungkin akan dianggap sama jumlahnya mungkin hanya satu dua bahkan atau tiga gitu padahal ini ada empat spesies disitu nah ini menggambarkan kondisi-kondisi yang saya jelaskan tadi nah jadi menariknya adalah ternyata sisi voluntarisme ini memang lebih mengedepankan nilai-nilai jadi bersedia mengeluarkan waktu maupun biaya meskipun tidak terlalu besar kemudian dalam penelitian saya faktor-faktor apa sih yang paling berpengaruh ya ini mungkin menjadi penting ketika kegiatan sains warga ingin dikembangkan khususnya untuk kegiatan sensus burung asia burung air asia nah pengembangan diri tadi pengelola program perlu mengajak dengan yang perlu dikembangkan diri sukarelan apa sehingga mereka juga tertarik nilai-nilai pengelolaan program rekreasi alam termasuk faktor-faktor kepuasan oh ternyata sudah puas dengan pengelolaan bukan sudah puas ternyata kalau program ini dikelola dengan baik sukarelan akan terpengaruh untuk terlibat dan sebagainya nanti bisa saya bagikan nah ini kesimpulan dan saran dari kegiatan riset termasuk sebelama ini kami mengulai kegiatan asian waterbed sensus yang mungkin akan relevan juga dengan program sains warga lain nah diperlukan jejaring yang luas media sosial yang intensif dan juga interaksi jejaring nah ini memang pengaruh di era teknologi saat ini termasuk interaksi jejaring ini saya sangat senang dengan WA Group Burung Migrasi Indonesia karena disitu lintas disiplin lintas keahlian pengalaman dan saling berbagi disitu menjadi wadah yang cukup penting dan mungkin perlu dibuat semacam stimulus insentif baik insentif yang sifatnya keuntungan maupun moral dan sebagainya minimal adalah sertifikat lah begitu ataupun kerjasama kegiatan yang saling menguntungkan termasuk mengacu faktor berpengaruh tadi dalam mengirgut dan mengelola dan strategi advokasi lingkungan ini yang menjadi penting ternyata hasil riset saya kegiatan pemantauan mohon dipercepat mas ragio baik terima kasih kegiatan pemantauan itu belum secara langsung mempengaruhi aksi-aksi advokasi lingkungan oleh sukarelawan nah ini menjadi penting juga jadi itu menjadi program yang harus disusun strategi ke depan nah tentunya dengan cara yang partisipatif dan juga platform digital ini menjadi penting dan semoga kemitraan nasional yang sekarang sedang digodok untuk diperbaiki ini bisa menjadi wadah yang legal dan mendukung kemajuan perupaya pemantauan nah semoga juga ini tidak sekedar menjadi program saja namun menjadi gerakan bersama yang bisa kita dorong bersama itu saja Bu Yeni dari saya terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan kata nah saya mewakili sukarelawan termasuk saya pun sebenarnya sukarelawan di kegiatan AWC Pak Yus pun sukarelawan karena kami punya sebenarnya punya tugas yang tidak fokus di situ sebenarnya jadi kami anggap terima kasih atas dukungannya semuanya dan mohon dukungan selanjutnya sekian Wassalamualaikum Wr. Wb